hai 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 ya semuanya kemarau maturabrikatuh jumpa lagi di channel gue nih ah gue jadi di video ini gue mau nge-review lampu kri-kri light brake LED yang 12 mata ini ini untuk spesifikasinya untuk powernya dia menggunakan 12 volt sampai 20 80 volt DC jadi harus arah tuh skopnya untuk penggunanya motorcycle atau electrical headlight ini untuk warnanya warna putih nih terus item nomor ini enggak ngelapa sih enggak usah terus ini fungsinya dia menyerap energi shaping 70% terus service life-nya perawatannya 50% untuk nyalanya itu 30.000 jam tapi kalau untuk nyala sih namanya lampu produksi massal belum tentu juga 30.000 jam itu yang selain dia pabrik produksi massal jadi mungkin ada yang cacat atau ya benar 30.000 jam atau gimana ya untung-untungan nah ini gua coba ini gua buka isi dalaman boxnya nih apain aja ini untuk boxnya ya kayak begini ini lampu ya ini gua buka jadi busain juga ini 12 mata tuh 12 mata ya kan terus gua taruh ya udah dilengkapin brekatnya sama baut jadi bautnya ini nanti eh dipasang di sini sini nanti ini si brekat mungkin begini dia kan begini ini jadinya posisinya nih biar ngepid begitu ya eh nah disini mungkin nanti kalian bisa dipasang di stang atau di mana terserah kalian suka-suka eh nih gua coba nanti di aktif motor gua eh motornya ada di bawah ini gua ada di kamar nanti ke bawah aja dulu ya jadi ikutin terus channel ini jangan lupa di klik tombol subscribe nya dan di like juga videonya oke biar gak lama bertele-tele kita langsung bawa aja untuk ngeliat motornya ayo gua coba di aki langsung langsung di aki ini kabel yang merah ini ke plus yang hitam ini untuk minus ini langsung gua coba eh langsung di aki ini nggak boleh sampai beradu ya kalau misalnya beradu ya nanti mau nyalanya seperti ini nah ini biar temen gua yang megang kabarnya di satu gue yang sapinya nah untuk sorotnya seperti ini tuh dia ini untuk arah sorotannya tuh ada musang kelihatan jeleknya eh ini di atas juga tuh lumayan sih kalau buat nembak-nembak tonton ya kan kalau bahasa gitu kering kelihatan juga di atas ini keringnya 12 mata terangnya emang lumayan ini bisa buat lampu dim lampu utama juga oke ya yang penting jangan taruh di belakang aja di belakang motor kasihan yang di belakang motornya silo bisa nabrak 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 bisa juga buat mobil ini lampu tuh kalian bisa lihat ya terangnya ini gua tempatnya juga agak terang juga jadi nabrak oke itu aja tes lampunya kalau berminat langsung aja hubungi gua thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih